Intro Sahabat wasserohani katolik yang terkasih dimanapun Anda berada apa kabar Anda semua Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, semoga cinta dan kasih Anda kepada Allah Bapak juga diwujudkan dengan kasih terhadap sesama Seperti yang dikatakan oleh Santo Vincentius Apaulo Tidaklah cukup bagiku untuk mengasihi Tuhan jika aku tidak mengasihi sesamaku Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir Dan menyapa Anda dalam acara wasserohani katolik edisi hari ini dalam peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo Imam Dan hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Pengkotbah dan juga Injil Suci menurut Lukas Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Budi Raharjo SDB Mari kita sapa Romo Budi lebih dulu, apa kabar Romo Budi? Baik B, terima kasih, kiranya B, para permisa pendengar juga dalam keadaan yang baik Ya, terima kasih atas komitmen dan kesetiaan Romo Budi untuk senantiasa hadir dalam ORK dan menyapa kami semua Masih sama-sama Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, mari kita mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Budi Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang maha kasih, engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius, Imam, dengan keutamaan kerasulan untuk menyejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniwan Semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama Mengasihi apa yang dikasihinya Dan melaksanakan apa yang diajarkannya Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Amin Sahabat wasserohani katolik yang terkasih antifon pembuka Roh Tuhan menyertai aku Aku diurapi dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin dan menghibur orang yang remuk redam Mari kita dengarkan bacaan dari kitab pengkotbah bab 3 ayat 1 sampai 11 Untuk segala sesuatu ada waktunya Untuk apapun di bawah langit ada masanya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut yang ditanam Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menari Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari Ada waktu untuk menderita rugi Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek Ada waktu untuk menjahit Ada waktu untuk berdiam diri Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan refren, Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadikan tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi. Menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala, dan para ahli taurat. Lalu dipunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Budi dalam bacaan pertama tadi dari kitab pengkotbah, dikatakan bahwa untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya ya, Romo. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Budi bagikan kepada kami? Baik, Be, para pemisah, pendengar. Sebelum itu, saya sedikit catatan kitab suci untuk terus mengetahui, mengenal, kasanah kitab suci. Kita masih dalam bulan kitab suci, bulan September. dan renungan di bulan September kan dari kitab Nabi-Nabi. Betul, Nabi-Nabi kecil ya. Nabi-Nabi kecil ya. Dan kalau bacaan ini termasuk kumpulan kitab kebijaksanaan. Dan salah satunya adalah pengkotbah. Dikasih judulnya demikian. Dan kalau dicermati, direnungkan, apa yang disampaikan oleh pengkotbah sebagai renungan kebijaksanaan akan kehidupan, nadanya memang banyak sekali skeptis. Skeptis menyadari bahwa kita itu manusia nggak bisa memahami seluruh kehidupan. Dan itu memang kenyataannya. Orang kan sering mengatakan kehidupan itu adalah sebuah misteri. Namun kita sebagai makhluk yang berakal budi berusaha terus untuk bisa memahaminya. Kita kalau bisa mengerti segala sesuatu, menangkap segala sesuatu, masuk di dalam otak kita, dan kita merasa mungkin puas dengan itu. Tapi kalau sudah bisa semua dipahami dalam pikiran kita, sudah bukan misteri lagi. Lagi, kenyataannya memang tidak akan bisa. Kehidupan, kenyataan yang ada, kehidupan kita melampaui dari apa yang kita bisa pahami. Sehingga pengkotba ini boleh dibilang menggugat atau menantang orang-orang yang merasa yakin bahwa dia sudah punya pengetahuan yang absolut, yang mutlak, akan nilai segala sesuatu. Kayaknya ini loh yang paling berharga dalam hidupku. Baik itu kekayaan, ketenaran, kesuksesan, kenikmatan itu jadi ditantang semua itu relatif. Dan itu tidak menjadi apa itu kehidupan sesungguhnya atau sepenuhnya. Maka ingat kata yang refren dari pengkotbah itu dari awal, sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Skeptis bukan? Akhirnya loh kalau semuanya serba sia-sia gimana nih? Seperti tidak punya arah, tidak punya pegangan. Dan memang itu yang dipertanyakan oleh pengkotbah. Kalau kamu punya kekayaan sekian banyaknya, apa untungnya? Sia-sia. Nanti setelah meninggal, mungkin jatuh ke tangan orang lain. Kamu apa yang kamu usahakan, mati-matian, habis itu mungkin juga hancur oleh penerusmu yang masa bodoh atau apa. Seperti sia-sia. Seluruh hidup dihabiskan untuk itu. Apa untungnya? Demikian. Menarik ya. Karena menggugah, memprovokasi, boleh dibilang, pikiran kita untuk tidak berpikir terlalu simplistis, sederhana, atau berpuas diri, dan terus mempertanyakan lebih dalam dan lebih dalam. Kalau konteksnya, dikatakan bahwa kitab ini kira-kira ditulis abad 3 sebelum Kristus, sebelum Masihi. Saat itu, umat Israel ada di dalam penindasan kerajaan yang besar, yang berkuasa pada waktu itu, Yunani, yang pemerintahnya berkedudukan di Mesir, begitu ya. Dan sehingga umat Israel itu merasa tak berdaya. Tak berdaya dalam ketidakberdayaannya oleh kekuatan yang besar ini, dan juga kemudian terasa seperti Allah jauh sekali. Seperti tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak bisa dimengerti. Tidak bisa bahkan kasarnya atau kerasnya itu tidak ngaruh kayaknya. Kehidupan saya. Tetapi yang menarik kemudian pengkotbah mengacarkan keanda kita, pada akhirnya jadi penting yang hidup itu bisa menikmati apa yang kita punya. secara sederhananya orang yang bisa bahagia itu bisa menikmati apapun yang dia punya. Kalau orang punya sedikit tapi menikmati dan mensyukuri apa yang didapat, di situ ada selalu kegembiraan hidup. Biarpun belum memahami segala sesuatu. Sebaliknya, orang bisa punya banyak hal, tapi tidak bisa menikmati. kan katanya what money can buy. Uang bisa beli apa ya? Bisa beli ranjang yang mahal tapi tidak bisa beli tidur pulas. Ada yang banyak hartanya tapi gelebak sana, gelebak sini, tidak bisa tidur sampai minum obat, segala macam. Tidak ada gunanya. Menikmati mensyukuri. Orang bisa beli banyak makanan yang mahal-mahal tapi tidak punya rasa lapar. Sedangkan orang mungkin sederhana di pinggir jalan. Saya pernah lihat lewat jalan itu pekerja begitu ya. Mungkin pakai nasi apa? Bungkus. Makanya lahap sekali ya. Itu dimana yang bahagia yang bisa menikmati, mensyukuri. Jadi sekali lagi kita ditantang untuk tidak berpikir dangkal atau sederhana dan terus mencari. dan itu tidak akan pernah habis. Kehidupan sebuah misteri dan itu yang menurut saya menggairahkan. Dan Sabda Tuhan di sini berperan untuk terus membimbing kita, menerangi kita. Ayo cari terus kebenaran itu. Cari terus kebijaksanaan dalam hidup. Refleksikan terus kehidupan kita, evaluasi jalan hidup kita, renungkan. Dan lalu saya masuk sekarang dalam perikob bab 3 ayat 1-11 yang menjadi bacaan hari ini. Dan di dalam renungannya kalau Anda perhatikan ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, itu ada perhatikan Anda bisa hitung ada 14 pasangan yang berlawanan. Contohnya ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. itu satu pasang. Yang berikutnya di situ ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut. Itu yang kedua. Dan seterusnya ada 14 pasang. Dan 14 pasang itu dari kitab pengkotbah penulisnya mau menggambarkan kasanah kehidupan, kegiatan hidup manusia di bawah kolong langit. Begitu. dan yang bijaksana itu tahu waktunya. Contohnya saja begini, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 7. Kalau orang saatnya mesti hening, diam, misalnya di gereja, bicara, ngobrolnya kan nggak tepat. tidak tepat. Tidak tepat waktunya. Jadi tidak bijak. Tetapi bayangkan waktunya ada pertemuan, disuruh sharing, diskusi, diam saja. Tidak tepat, tidak bijak. Kamu diminta untuk mengungkapkan apapun pemikiran, perasaan, kan semua orang pasti punya. Tapi mau diam saja. Nggak mau berbicara. Itu nggak tepat. itu nggak bijak. Lihat, jadi bijak atau tidak, itu tindakan tergantung dari waktunya. Dan ketika waktunya pas, bagus. Saatnya itu. Kan ada orang menanam waktu lagi kering kemarau, tanam. Tidak tepat waktu. tepat sia-sia. Cunggu udah hujan, tanahnya gembur, waktunya untuk menanam. segala sesuatu ada waktunya. Tetapi di sini refleksinya lebih lanjut adalah ternyata manusia juga tidak bisa memahami semua waktunya mestinya kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengatur alam semesta bukan chaos, tapi kosmos satu keteraturan yang indah yang tahu ada waktunya. seperti kalau kita mengenal boleh dibilang dua musim kemarau dan hujan. Kalau di belahan utara di belahan selatan orang ada melihat empat musim. Musim semua tahu musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Dan seperti memang ada ritme dan segala sesuatu ada waktunya yang pas untuk segala sesuatu. Jadi di sini para kitab pengkotbah mengundang kita menyadari bahwa manusia menyadari tidak bisa tahu waktunya itu misteri kehidupan bahkan ke arah mana hidupku. Tujuannya apa? Rensana Allah yang orang beriman pasti mengimani ada Allah yang menciptakan mengatur hidup kita menyelenggarakan kemana? Dan ini menjadi satu renungan dari pengkotbah untuk kita semua. Dan apa yang dikatakan di sana tadi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan Allah ayat 11 membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kalau kehidupan kita kita rasakan belum indah belum itu belum waktunya. Dan umat seringkali kita segera-gera bilang ketika menyadari ternyata ini. Kita bilang itulah indah pada waktunya. Dan selalu senantiasa pesan yang boleh kita tangkap coba kita hidupi adalah itu bagaimana bisa mensyukuri segala sesuatu biarpun belum mengerti. Dengan demikian kita bisa menikmati segala sesuatu yang sudah kita peroleh. Dan itu memberikan kegembiraan bahkan kebahagiaan. Kalau orang sederhana saja bangun tidur dan menyadari setiap nafas yang dihirup dan dihembuskan. Dan itu sudah anugerah. Ada orang waktu dulu kita covid itu itu saja susah menafas itu oksigen langka begitu ya. Wah itu dan keadaan kita yang sehat dan itu yang harus kita sadari sebagai sesuatu yang disyukuri. Dan meskipun kita belum mengerti segala sesuatu kita terus berusaha mencari supaya kita makin bijak seperti Allah. Sabda Tuhan itu gunanya membimbing kita terus supaya kita bisa makin bijak. Kepijaksanaan boleh diartikan secara sederhananya kita bisa melihat kehidupan seperti Allah melihat kehidupan. Kalau kita punya itu terus-menerus akrab dengan sabda Tuhan kitab suci bulan kitab suci maka pikiran kita akan terus dipentuk cara berpikir kita cara memahami segala sesuatu supaya kita bisa melihat kehidupan merasakan kehidupan mensyukuri menerayakan kehidupan seperti Allah sendiri melihatnya dan kalau itu kita bertumbuh kita bisa untuk segala sesuatu tahu waktunya waktu yang tepat kapan mesti diam kapan mesti berbicara kapan mesti menanam kapan mesti mencabut dan kalau tahu betul setiap kali berlaku bertindak tepat waktunya itu bijak dan itu mengembirakan itu berpuah matang bagus dalam kehidupan kita demikian kiranya beda renungan dari bacaan pertama ini yang terus tentu menarik menggelitik kita menantang kita tidak mapan seperti saya sudah tahu semuanya selesai tetapi banyak yang tidak tahu dan terus bisa bertumbuh dalam kebijaksanaan makin bisa tepat tahu waktunya untuk segala sesuatu begitu terima kasih Romo itu juga menyadarkan kepada kita bahwa memang kita tidak bisa mengatur waktu kita ya Romo tetapi kita yakin bahwa Allah terlibat dalam segala peristiwa sehingga kita harus menyesuaikan diri kita dengan waktu dan rencana Allah ya betul baik sahabat rohani katolik yang terkasih mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja renungan yang atau perkataan yang sudah Romo kita sudah tahu bagaimana menempatkan diri kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita mengetahui waktu Tuhan bukan waktu kita ya Romo tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan berbincang kembali dari Injil menurut Lukas sahabat oase rohani katolik yang terkasih terima kasih Anda masih bersama kami Romo Johannes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Esther bila Anda punya pertanyaan hendak sharing iman atau hendak mengajukan suatu usulan Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021 at gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438 nah sekarang mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil suci menurut Lukas Romo Budi tadi dari Injil Lukas kita mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat nah Romo apa inspirasi iman yang hendak Romo Budi bagikan kepada kami baik terima kasih baik ya kita sebetulnya bisa menyoroti atau merenungkan dari berbagai sudut perikop yang saya yakin semua akrab dengan perikop ini pengakuan Petrus bawang kolah Mesias dan banyak bisa dikomentari satu hal yang saya ingin hubungkan pertama-tama dengan renungan kita tadi dari bacaan pertama tentang kepijaksanaan dan kepijaksanaan tadi saya katakan sederhananya kita bisa melihat kehidupan seperti Allah melihatnya bahkan punya pikiran dan perasaan seperti Allah dan disitu kenyataan kita pasti belum punya kepijaksanaan itu dan itu nampak nyata dengan apa yang ditampilkan di perikop pengakuan Petrus ini Lukas ini bab 9 ayat 18 sampai 22 menjadi perikop renungan kita dan ahli kitab suci mengatakan yang pertama dituliskan Markus sehingga baik Matius dan Lukas ketika menulis Injil tulisannya sudah ada boleh dibilang di meja mereka satu bahan sumber salah satunya itu tulisannya Markus dan kalau Anda cermati ada perbedaan ada perubahan apa yang ada di Markus nggak ada di Lukas yaitu mengenai bagaimana Petrus menolak ketika Yesus bilang bahwa Mesias itu akan mengalami penderitaan ditolak orang 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 dan sebagainya dan itu Petrus tolak dan disini boleh dibilang tidak sama pikiran manusia dan pikiran Allah dan disini boleh dibilang perjalanan kehidupan Petrus untuk beranjak dari kepicahsanan duniawi kepada kepicahsanannya Allah surgawi karena pikiran manusia kepicahsanan cara melihat kehidupan mari kita ke Yerusalem kamu jadi raja pasti semua orang begitu ya dapat kedudukan kekayaan kenikmatan ketenaran empat hal itu yang tadi kita bilang di bacaan renungan pertama orang yang pikir itulah kehidupan punya itu semua punya kehidupan bukan itu dan Yesus bilang kita ke Yerusalem anak manusia mau menderita di sana dan itu yang maka ditolak tapi di Perikop menurut Lukas itu dihilangkan karena rupanya Lukas mau apa ya dengan sensitifitasnya tidak mau menampilkan Petrus ada kekurangannya tetapi Markus mungkin lebih apa adanya padahal Markus itu katanya sekretarisnya Petrus dan menampilkan karena justru disitu juga kita tahu kita juga seperti Petrus tidak lebih kita juga perlu ada perjalanan kehidupan kita untuk berkembang di dalam kepijaksanaan semua tidak terkecuali justru itulah panggilan hidup justru itulah kita butuh Yesus sang sabda sekali lagi bulan kita suci sang sabda yang memberikan kepada kita pencerahan supaya kita beroleh kepijaksanaan dan kepijaksanaannya kehidupan bukan dalam kekayaan kedudukan ketenaran kenikmatan tetapi kepijaksanaannya itu adalah bagaimana kita bisa hidup melakukan kehendak Allah sepenuhnya bahkan meskipun ketika kehendak itu membawa kita kepada penderitaan penderitaan yang hebat bahkan salib penuh kehinaan penuh penderitaan habis-habisan sampai titik nadir itu yang Yesus tunjukkan Yesus tetap jalan di situ dan di sini pasti memberikan insight wow iya ya yang selama ini saya pahamin keliru seperti yang tadi Kohelet pengkotbah itu tantang jangan mapan dengan pemikirannya terus mencari dan ini garis besarnya menurut saya inspirasi kalau mau dihubungkan dengan renungan tadi bagian pertama dan karena seperti tadi dikatakan di bagian pertama pikiran kita itu nggak bisa menangkap memahami seluruh kehidupan mau kemana tujuan hidup kita arahnya apa misteri dan persis disitulah karena pikiran kita nggak akan pernah nyampe iya yang dari surga itu yang turun menjadi manusia Yesus yang kita imani Allah menjadi manusia ialah kepijaksanaan itu yang mau menyapa kita mau menunjukkan jalan maka Yesus bilang akulah jalan supaya kita punya terang akulah terang dunia supaya apa supaya kita ikut jalannya lalu kita mendapat terang dan kita menemukan kehidupan bahkan kepenuhan kehidupan dan kepenuhan kehidupan itu sekali lagi bukan ditentukan atau ukurannya itu tadi kedudukan harta ketenaran kenikmatan bukan coba lihat salib nggak ada itu semua adanya kehinaan bukan kedudukan tinggi duduk di sebelah kananmu kirimu tahta nggak ada salib dimana ada ketenaran nggak ada tenarnya orang dihina sekali begitu nggak tenar dianggap sebagai penjahat hina sekali dimana ada kenikmatan jelas tidak itu sangat menderita sekali itu kan dikatakan cara manusia menghukum orang lain yang paling penuh penderitaan secara salib dan dimana ada di sana kekayaan nggak ada Yesus tidak punya apa-apa dirampasi segala sesuatu pakaian pun tidak ada dan itu tapi Allah menjungkir balikan boleh dibilang pikiran kepicaksanaan kita manusiawi keliru semua dan disitu menjadi satu inspirasi besar melihat salib itu kita kiranya bukan lagi seperti Petrus karena kita sudah dalam posisi yang lebih baik diterangi oleh sabda pengalaman Petrus sendiri para rasul dan kita mengerti justru disitulah ada kepenuhan hidup dan kepenuhan hidup kepicaksanaan itu adalah jalan melakukan kehendak Allah kebijaksanaan kalau kita tahu melakukan kehendak Allah ada waktunya untuk segala sesuatu dan di dalam waktu segala apapun saya tahu melakukan kehendak Allah dan kepenuhan hidupnya itu adalah kepenuhan kasih seperti yang Yesus tunjukkan sehabis-habisnya dan bagaimana bagaimana ya untuk saya bisa ke sana apa itu yang kiranya saya perlu perhatikan dan menarik disitu perikub ini ditandai dengan kata-kata ayat 18 pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri nah itu yang perlu kita perhatikan doa kita hidup dalam banyak kegiatan banyak khususnya medsos yang bisa mencuri banyak waktu kita dan seperti kita gak punya waktu untuk doa karena asik dengan yang lain padahal doa sesuatu yang semua kita bisa buat asal memberi diri tidak bayar apapun tidak harus pergi kemana-mana di tempat kita berada kita pun bisa doa hanya memberi atensi waktu hadirat Tuhan itu dia dan Lukas menampilkan sosok Yesus sebagai orang yang pendoa dan kalau dicatat diperhatikan seluruh Injil Lukas waktu mau dibaptis Yesus berdoa waktu mau pilih 12 rasul berdoa semalam-malaman sebelum pengakuan Petrus ini juga berdoa waktu transfigurasi dimuliakan di atas gunung itu sedang berdoa ketika murid-murid mau mengajarkan ajari kami berdoa Yesusnya sedang berdoa melihat usuk sekali ajarin dong kayak apa itu yang berdoa seperti engkau dalam perjamuan terakhir berdoa di taman Getsemani apalagi saat pun berdoa sampai keluar peluh darah dan disalib berdoa Bapak ampunilah dan seterusnya dan disitulah semoga kita bertumbuh dalam kehidupan kita mendengarkan sabda Tuhan itu berdoa berdoa bukan pertama-tama mengucapkan banyak kata-kata permohonan apalagi bahkan kata-kata yang lain tapi pertama-tama bahkan justru mendengarkan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan pesannya teladannya dan saya merenungkan dalam hati supaya apa supaya ini dia berbuah pada waktunya teladan Bunda Maria seperti itu menyimpan segala dalam hati merenungkannya untuk berbuah dalam waktunya dan saya mau menyambung dengan perayaan orang kudus dan dirayakan dalam litur di gereja Santo Vincentius Apolo dan itu orang besar yang dari Perancis yang terkenal dengan karya kasihnya dengan buah kehidupannya yang penuh kasih pelayanannya yang luar biasa untuk orang-orang yang miskin yang menderita dan dia kemudian mendirikan tarikat pertama-tama putri kasih kita punya di Indonesia PK dan kemudian untuk imam-imam berikutnya adalah untuk pewartaan karya misi maka disebut CM kongregasi misi di Jakarta ada melayani di paroki Tanjung Priok di Cilincing putri kasih juga di Cilincing di Marunda di sana dan meneruskan karisma dan pelayanan Santo Vincentius Bapak Pendiri mereka mereka banyak memilih juga di daerah yang minus yang miskin untuk bisa terus menjadi pembawa kasih Rasul kasih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan rahasianya sekali lagi juga hidup doa hidup doa yang betul-betul dihayati dan terus kita dengan pegangan sabda Tuhan itu ya membuat hidup kita jadi sungguh sangat berharga bernilai kita menemukan kekayaan hidup itu seperti yang ditunjukkan oleh Santo Vincentius yaitu di dalam pemberian diri yang tidak mengenal lelah tadi kan dikutip satu ayat ya sebagai awal disitu inspirasi tidaklah cukup bagiku untuk mengasihi Tuhan jika aku tidak mengasihi sesamaku dan ada juga kutipan lain katakan yang sering dikutip juga cintailah sesama sampai kecapean kita sampai kecapean tangan segala macam itu artinya terus mau melayani jadi hidup disitu kita boleh tahu kepicaksanaan akhirnya hidup tidak lain seperti Yesus yang mau memberi diri untuk keselamatan kebaikan orang lain melayani penuh dengan pengorbanan bukan mencari sekali lagi kedudukan ketenaran kekayaan dan kenikmatan tetapi mencari selalu kehendak Tuhan kehendak Tuhan dimana kita bisa berpartisipasi menjadikan hidup saya faidah berkat pertolongan bagi yang lain berapapun pengorbanan kita dan jalan itulah kepicaksanaan dan dengan jalan itu kita bisa menemukan kepenuhan hidup kita demikian luar biasa ya Romo karena memang tadi Romo sudah katakan betapa berharganya manusia ketika di masmur tanggapan tadi kita mendengar bahwa siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya ya Romo tetapi rupanya dengan salib pengorbanan dirinya menunjukkan cinta kasihnya sahabat wasserohani katolik yang terkasih kita sudah berada di penghujung acara kita endapkan semua apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini kita akan menutupnya dengan berkat doa penutup dan berkat Allah Noli Romo Budi marilah kita berdoa ala Bapak yang mahamurah engkau telah membaharui kami dengan pewartaan sabda yang kami dengarkan dan kami renungkan semoga berkat teladan dan doa Santo Vincentius kami juga mampu setia mengikuti putramu dan mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada kaum miskin dan semua orang yang merindukan keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga Allah yang mengkuasa memberkati saudara sekalian Bapak dan Putra dan roh kudus amin sahabat wasserohani katolik yang terkasih dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini saya Bernadette Esler saya Romo Budi SDB kami berdua pamit undur diri selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara wasserohani katolik edisi berikutnya salam terima kasih Romo Budi kembali kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati